Pihak berwenang Libanon mengatakan serangan Israel sejauh ini telah menewaskan 2.593 orang dan melukai 12.119 orang lainnya pada Kamis 24 Oktober 2024. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Libanon Nasser Yassin, Israel menyerang Libanon sebanyak 10.950 sejak 8 Oktober 2023. Kini pemerintah telah mendirikan 1.097 tempat pengungsian yang ditinggali oleh 191.000 lebih warga. Di sisi lain, pada hari yang sama militer Israel mengklaim bahwa angkatan udaranya telah menghantam puluhan target Hezbollah di Libanon. Di antaranya infrastruktur, persenjataan hingga menewaskan pejuang Hezbollah. IDF mencatat, ada sekitar 120 roket yang ditembakkan Hezbollah ke Israel Utara di hari yang sama termasuk serangan roket di Galilea Barat yang melukai 4 orang. Aksi saling serang lintas batas ini mereka lakukan setiap harinya. Bahkan, Israel memperluas serangan udaranya ke sejumlah kota di Libanon. Pada Rabu kemarin, serangan udara Israel menghantam sejumlah pusat komando dan kontrol Hezbollah di kota Tire, Libanon Selatan. Militer juga mengklaim menyerang kota Dahieh di selatan Beirut. Serangan ini menghantam sejumlah fasilitas produksi senjata kelompok Hezbollah. IDF menyebut pabrik senjata itu terletak di bawah dan di dalam bangunan sipil di wilayah padat penduduk. Terima kasih telah menonton!